Sampai jumpa di video selanjutnya. Di penunggahan itu, Farhad menulis semoga Angel elga tegar menghadapi para cemek. Padahal sebelumnya Angel diketahui membela Vicky terkait kasus penipuan yang dilaporkan Farhad soal penggelapan mobil serta pencurian mengenai uang dan berlian 200 juta. Kini saksi Angel beralih menjadi saksi kunci atas kasus tersebut. Alasan Angel tetap diam dan tak bicara di media sosial mengenai kasus penggerbekannya itu akhirnya terungkar. Saya buktikan kamu s***** kamu masuk s***** saya. Kamu yang gak kecil hidup gimana sih? Kamu yang mau ngelakannya. Tapi tidak seperti apa yang kamu lihat. Lewat sebuah percakapan Angel dengan seseorang yang tersebar di media sosial terungkap jika Angel tidak akan bicara karena status pencalonannya didapil. Namun dari percakapan Whatsapp itu, Angel menjelaskan beberapa poin yaitu saat malam pengerbakan itu terjadi, Angel sedang mengobrol soal kasus penipuan Vicky yang dibantu oleh kerabat Vicky. Posisi Angel yang digerbek di kamar dengan Vicky Alman itu semata-mata untuk berlindung karena takut dikroyong. Sebelumnya sudah ada ancaman melalui SMS kepada Angel yang menyebut akan merusak pencalonan caleg Angel. Dan terakhir Angel menyebut Vicky sakit hati karena Angel tidak mau menerima Vicky kembali dan Angel memegang semua bukti soal pengambilan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh Vicky sebuah warga. Kehebohan drama pengerbakan yang dilakukan Vicky kemarin turut menuai komentar dari beberapa artis. Salah satunya Nana Mirdat dan Mita Lestari. Nana lewat instastory-nya menulis miris kenapa bisa ada pasangan yang sebegitu ingin menjatuhkan istri sampai sebegitunya nih layak umum. Sementara Mita berkomentar apakah zaman sekarang air berumah tangga harus direkam lalu panggil polisi? Sementara Mita Lestari. Pemirsa, sekarang aku Kak Rose Ada di kota Wellington, Selandia Baru Berada di depan Wisma Duta Ini adalah kediamannya Duta Besar Republik Indonesia Untuk New Zealand yaitu Pak Tanto Yahya Kita mau lihat rumahnya kayak apa sih Karena dengar-dengar seru banget pemandangannya Yuk kita lihat Pemirsa, seperti ini nih kediaman Duta Besar Republik Indonesia Untuk New Zealand, Samoa dan Kerajaan Tonga Yaitu Bapak Tanto Yahya Silahkan masuk, kayaknya di dalam ada acara Jadi kita langsung masuk aja yuk Ada fotonya, lihat Wah Mas Tanto sama mantan Presiden Soeharto Coba kita lihat keluar ada apa Kamu lagi dimana sih ini? Saya ada di New Zealand, Selandia Baru Lebih tepatnya lagi adalah di Wellington Merayakan persahabatan antara Indonesia dan Selandia Baru Hubungannya selama 60 tahun ini Kita potong-potong dulu yuk Boleh, kita potong-potong yuk Yuk, 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 yuk Rumah Pak Nubes ini berada di atas bukit Aduh, pemandangannya indah sekali New Zealand adalah surganya para traveler yang benar-benar ingin menikmati pemandangan alam Semenjak dijadikan lokasi syuting film The Lord of the Rings Trilogy Pamor New Zealand semakin menarik di mata traveler Bagi yang ingin berangkat ke New Zealand dengan budget murah Bisa datang di low season saat musim dingin di bulan Juni sampai Agustus Dengan konsekuensi beberapa tempat wisata yang tertutup salju Selain itu, tiket murah bisa didapatkan dengan membeli rute penerbangan melalui Bali-Aklan atau lewat Singapore-Aklan Biaya tiket paling murah bisa mencapai 4-5 juta dengan mengalami 2 kali transit dan durasi perjalanan selama 25 jam Atau bagi yang memiliki budget lebih, bisa menikmati 11 jam perjalanan, 1 kali transit dengan budget tiket 6-7 juta rupiah Dan di sini, Rumpi akan menyajikan beberapa lokasi wisata New Zealand gratis dan murah yang begitu indah dan sayang untuk dilewatkan Danau Tekapo Tempat ini menjadi impian bagi setiap fotografer dan traveler yang ingin menikmati pegunungan berpuncak salju, danau sebiru-pirus, dan gereja mungyo cantik Perjalanan ini bisa ditempu darat selama 3,5 jam dari Christchurch atau Queenstown Dari Aklan, Anda bisa mengambil perjalanan udara selama 1,5 jam ke Queenstown dengan budget tiket sekitar Rp650.000 Dan jika Anda mengambil perjalanan darat dari Christchurch menuju Danau Tekapo Anda akan mendapatkan bonus hamparan pemandangan White Loop in Flower Farm sekitar 1 km dari Danau Tekapo Selain itu, jika beruntung, saat malam datang Anda bisa menikmati olor atau Milky Way di Danau Tekapo Danau Pukaki Lokasi ini juga menjadi incaran para traveler dan hanya setengah jam perjalanan darat dari Danau Tekapo Sepanjang mata Anda akan diberikan pemandangan hamparan Danau Biru yang indah dengan latar Mount Cook yang bersalju Air Danau ini berasal dari lelehan gunung es yang berada di kisaran 1 digit derajat Celcius Bagi yang melakukan perjalanan dengan camp van atau mobil biasa, tak perlu khawatir Karena di sini ada campground gratis yang bisa dinikmati oleh pengunjung Hooker Valley Track ini merupakan jalur trekking utama menuju Mount Cook yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 3 hingga 4 jam Jalanan berbukit diringi suara burung liar dan nuansa alam yang sunyi dan tenang membuat tempat ini layak masuk ke dalam itinerary Sesampainya di Hooker Glaser Lake, Anda bisa mengambil sudut landscape yang indah untuk memotret Mount Cook dengan lelehan esnya Anda juga bisa melakukan camping di sekitar Whitehorse Hill Campground yang berjarak 2,5 km dari Hooker Valley Di malam hari saya diajak ke gedung yang ikonik di Wellington yaitu The Opera House Untuk menyaksikan konser The Symphony of Friendship yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan New Zealand Diriku tak pernah lepas dari penderitaan Nah pemirsa, konser ini dipimpin oleh Erwin Gutawa yang bertindak sebagai arranger dan juga konduktor yang berkolaborasi dengan Wellington Orkestra Sungguh menghasilkan tontonan yang luar biasa, indah, mengharukan sekaligus bisa bikin kita untuk ikut bergoyang Konser ini juga dimeriahkan oleh penyanyi Indonesia seperti Edo Kondologit, Gita Gutawa dan Anmes Kamaleng Serta penyanyi dari etnis mauri yaitu Mai Serika dan Tama Nah pemirsa ini sekarang sudah sama konduktor dan arrangernya untuk konser pada malam hari ini yang luar biasa sekali Aduh, iya Ini persiapannya? 8 bulan? Ya, kalau meetingnya dari Pak Tanto emang 8 bulanan sekitar gitu Cuma kalau latihan kira-kira sebulan dengan musisi Indonesia dan penyanyi Indonesia Dan kalau dengan orkestrasi ini 2 hari Iya, kami datang 2 hari lalu latihan 2 kali Sekarang semain musiknya ini menarik banget pertama Aduh Lagu pertama karena itu keci banget, rasa banget Indonesia timurnya dengan maurinya Iya, karena memang ini konsep yang karena emang apa ya Konsep dari Tantowi, Pak Tantowo bahwa emang kita mau memberikan bukan perbedaannya Tapi persamaan karakter musikal, nada-nada, melodi-melodi dan itu yang emang kita mau kasih lihat gitu Supaya merapat gitu persahabatannya gitu Sekarang kita bersama dengan 2 penyanyi yang hadir luar biasa di konser Symphony of Friendship malam ini Ada Gita Gutawa dan juga ada Edo Kondologi Yeay, selamat malam Ini menarik, jelasin dulu bajunya ini memang spesial disiapkan untuk konser ini dari mana desainnya ini? Betul, kalau saya disiapkan sama Bung Samulwati Mena Jadi memang spesial lah, karena konser kita kali ini kan menunjukkan bahwa Sebenarnya Indonesia dan negara-negara pasif itu bersaudara Karena Papua, NTT, Maluku itu sebenarnya bagian dari budaya Melanesia yang adalah orang-orang mauri disini juga Jadi kita sebenarnya bersaudara semuanya Tadi waktu nyanyi bareng, selama proses kolaborasi, ngerasa betul gak bahwa ada banyak sekali persamaan musik tuh? Sangat-sangat banyak, karena beatnya, cara-cara liriknya itu semua tentang alam, tentang laut Jadi memang nyambung sekali, keluarga nyambung sekali Tapi kalau untuk kepribadian sendiri, Mas Edo? Ya sekarang mungkin agak beda lah, karena kita Indonesia Saya Indonesia Tidawa sendiri tadi kan menyanyikan dua lagu ya? Iya, dua lagu Tidak inggris gitu? Iya, kedapatan lagunya itu, kebetulan dua lagu gitu Tapi gimana komentar kamu sendiri, Tidawa, ikut dalam proses konser ini? Iya, senang sekali pastinya gitu Waktu itu lagunya sebenarnya sempat berubah-berubah juga gitu ya Mau pesan apa yang mau disampaikan gitu Tapi akhirnya kita ketemu dengan lagu What a Wonderful World Yang dianggap mewakili memang acara ini gitu Dan terakhir juga ditutup dengan lagu, aku sebenarnya itu lagu To Be One Emang ceritanya tentang perdamaian gitu Jadi walaupun kita berbeda, walaupun ini Tapi sebenarnya akan sangat indah dunia ini Kalau misalnya kita bersatu Jadi mudah-mudahan itu mewakili juga acara hari ini Eh, tapi apa rasanya Mas Edo? Berperan serta di dalam Yang jelas acara ini sangat luar biasa Tapi mungkin yang terpenting saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa Tinggi kepada Dubos kita, Pak Tentu Yahya Karena ini diplomasi budaya Ini hal yang sangat jarang dilakukan oleh Dubos-Dubos kita yang lain Terima kasih banyak, Pak Tentu Yahya Wah, keren banget ya konser ini Semua yang hadir juga ikut hanyut dengan kemegahan performa para penyanyi dan musik yang ditampilkan Semoga visi dan misi di balik konser ini bisa berjalan dengan baik ya Kita masih akan jalan-jalan lagi di New Zealand Tetap di Rumpi Vacation, No Secret Pemirsa, sekarang saya tiba di Queenstown Salah satu desinasi yang wajib dikunjungi kalau pergi ke New Zealand Dan saat ini saya lagi antri untuk naik kapal Dan berpesiar di sepanjang Danau Wakatipu Lihat di pemirsa suasana di dalam kapal Ada restoran mini Jadi kita bisa nongkrong cantik Sambil menikmati pegunungan dan pemandangan yang terhampar indah Di sepanjang danau ini Dan gak lupa foto-foto dong Dan sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan Pak Dugas Tantowi Yahya lahir di Indralaya, Sumatera Selatan pada 29 Oktober 1960 Mengawali karir sebagai resepsionis Hotel Borobudur di tahun 1983 Karirnya di dunia hiburan bermula saat Ani Sumadi Mempercayakan Tantowi untuk menjadi pembawa acara Gitar Maja di tahun 1989 Ketika menjadi pembawa acara kuis Who Wants to be a Millionaire selama 6 tahun Ia dijuluki sebagai Raja Kuis Indonesia Selain lari sebagai MC Tantowi juga telah mengeluarkan 6 album country Dan dikenal sebagai Icon Country Indonesia Tantowi Yahya menikahi Dewi Handayani Dan setelah menanti selama 11 tahun Mereka dikarunyai anak laki-laki Bernama Muhammad Ajani Prasana Yahya Dan Muhammad Alano Pandita Yahya Setelah menjadi anggota DPR Di tahun 2017 Tantowi Yahya ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia Untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga Seperti apa kisah selengkapnya? Saksikan hanya di Rumpi Vacation Spesial New Zealand Pemirsa, sekarang saya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Selandia Baru Mas Tantowi Yahya Dan kita lagi ngapain sekarang Mas? Kita lagi berlayar di atas Danau Wakatipu Danau terbesar kedua di Selandia Baru Tepatnya di Queenstown Kita akan menuju satu pulau Untuk melihat atraksi khas dari Selandia Baru Yaitu demonstrasi Cukur Domba Dan dilanjutkan nanti dengan makan siang Kita boleh ikut nyukur? Boleh! Boleh melihat dan boleh nanti ikut mencukur Aku pertama mau nanya dulu Kemarin kan baru menyelenggarakan Symphony of Friendship Yang luar biasa banget gitu Mas Sato bisa jelaskan lagi Seperti apa sih konsep yang dihadirkan kemarin di Symphony of Friendship? Jadi The Symphony of Friendship itu adalah konser persahabatan Yang mengandung misi besar Bagaimana kita bisa memasukkan Indonesia Dalam komunitas negara-negara di Pasifik Yang penduduknya adalah suku Melanesia dan Polinesia Ini menjadi PR besar Karena selama ini Indonesia hanya dikenal sebagai bangsa Asia Padahal fakta geografis Ada lima provinsi di Indonesia bagian timur Yang terletak di Pasifik Yaitu Papua-Papua Barat Maluku-Maluku Utara Dan Nusa Tenggara Timur Nah manusia-manusia yang tinggal Di bagian ini atau di lima provinsi ini Predominantly atau mayoritas itu adalah suku Melanesia dan suku Polinesia Jadi fakta geografis dan fakta sosial budaya ini Membuat kita sah Sesah-sahnya menyebut kita sebagai bagian dari bangsa Pasifik Dan bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia Nah ini adalah sesuatu fakta yang belum kita kapitalisasi secara maksimal Nah inilah upaya yang kita lakukan melalui pendekatan budaya Melalui bahasa musik Karena kami melihat bahwa rasanya lebih mudah Untuk membuat masyarakat Indonesia dengan masyarakat Pasifik itu Menjadi terhubung kembali melalui bahasa budaya Dan memang kerasa banget sih kemarin Begitu ya Sekarang Mas Tanto akan kita rumpifikasi Ada perut artikel nih Mas Tanto bunyinya adalah Tanto Yahya Jadi penyanyi kepuasan batin Jadi dubes Enak banget Iya saya pernah ngomong gitu Apa sih enaknya jadi Duta Besar? Jadi Duta Besar itu sesuai dengan atributnya Luar biasa dan berkuasa penuh Jadi kita bisa melakukan apa saja Untuk kepentingan bangsa, negara, dan presiden Republik Indonesia Jadi basisnya adalah untuk kepentingan dan manfaat ketiga entitas itu Bangsa, negara, dan presiden Nah jadi keberadaan seorang Duta Besar selama tiga tahun kurang lebih itu Harus bermanfaat Ya bagi rakyat, bagi negara, dan bagi presiden Nah itu adalah kenikmatannya Kapan lagi kan kita mempunyai Wawenang Seperti atau seluas itu Untuk bisa bermanfaat gitu ya Bisa memberikan manfaat kepada rakyat Tapi kalau bicara mengenai kepuasan Kepuasan batin Tidak ada yang lebih memuaskan ketika saya megang mic Megang gitar, nyanyi Orang tepuk tangan Dan dibayar pula waktu itu ya It's been a long time Just as pretty As you used to be I'll see you one Tapi sih, kalau tadi udah kelebihan menjadi Duta Besar itu yang dirasakan Kalau sebagai penyanyi, Mas Anto Selain kepuasan batin apa lagi sih yang dirasakan loh, Mas Anto? Sebagai apa nih? Penyanyi Sebagai penyanyi itu Nikmat sekali kalau kita menyanyikan lagu yang kita suka Awalnya kita suka Dan akhirnya kita membuat orang lain juga suka Saya kan suka country Musik yang unik, antik Ya penggemarnya terbatas Eh tapi makin lama makin besar gitu di tanah air Ya kan? Orang jadi kenal dan jadi suka Dan akhir terciptalah komunitas musik country Jadi, wow itu puas banget rasanya Influencer ya? Influencer Influencer Pemberi pengaruh Istilah anak jaman now gitu Nah, ngomong-ngomong tinggal di New Zealand Enakan mana nih? Ada istilah itu Negara orang lain itu indah Tapi there is no place like home Ganti dong Take me home Tidak ada tempat lain seindah rumah sendiri Atau negara sendiri Kalau diminta bertugas di New Zealand 15 tahun Tidak nolak Tidak nolak ya Dan istri saya pasti support Aku mau nanya nih Waktu pertama kali dengar om Mas Santo akan ditugaskan sebagai duta besar Reaksinya Mbak Dewi itu kayak gimana? Orang pertama yang setuju dan mendukung Ya adalah istri saya Karena anak dubes Karena bukan anak dubes Anak diplomat Oh anak diplomat Oke berikutnya Nah kita menuju ke Flagstrak kebelakangnya Tentang opposingannya Mas Santo di Instagram Cerita tentang ketika menjadi host Who wants to be millionaire Mas Santo bilang itu adalah program sombong banget Udah Tantowi Yahya masih di casting Selamat malam saudara Saya Tantowi Yahya Sungguh berbahagia dapat kembali menjumpai Anda pada malam hari ini Dalam suasana penuh bahagia Adalah keberhasilan mereka Dalam menguasai kehubungan Nah saudara Pada malam hari ini Dengan penuh rasa bahagia Kita kembali berjumpa di Mega Quiz 1 Miliar Who wants to be Iya Tapi waktu itu ya Mas Santo ya Apakah itu kan sebagai seorang presenter host yang Aduh Semua presenter kayaknya Melihat tuh dengan Wuh takjim Apa yang membuat Mas Santo waktu itu Udah mempunyai nama sebesar itu Masih mau gitu di casting Lawannya yang Junior-junior lagi It's a long story But I'll make it short Jadi itu Acara on air pertama kali 2001 Tahun 2000 Saya udah lihat ini di Di Washington DC Ya Saya lihat Terus Wih Ada acara sebagus ini Langsung kontak saya sama acara itu Gila Ini acara gue banget Artinya Kalau ini di Indonesia Harus gue bawa acara ini Kemudian Waktu berjalan Tiba-tiba saya ditelepon Oleh Linda Banowati Eh Mas Pernah gak dulu kita Kita ngobrol-ngobrol Katanya kita cerita-cerita Mas Santo kan pengen bawa Huon Subi Millionaire Mau masuk Mau masuk nih Mas katanya License-nya Tapi ada Ada Ada-adanya Ada syaratnya Mas Apa Harus casting Mas Apa Casting Yang bener Lin Iya casting No way No way No way No way Gue bilang ya Keluarlah Arogan gue Ya Lin Gue bilang gue suka banget acara itu Tapi kalau gue disuruh casting Enggak Lo kan udah tau gue Ya Ya kalau Apalagi lo mau lihat Kalau lo percaya gue bawa acara itu Ya udah lo ambil gue padanya Kalau enggak Ya enggak Gue bilang ya Ya udah Disampein oleh Linda ke produsernya Produsernya Selador dari Amerika Nah terus Wah gitu ya Seladornya bilang begini ke Linda Bilangin ya sama si Tantowi itu Bilangin ya Kalau ya dia yakin dia bagus Dia mestinya diterima Di acara ini Buktikan bahwa dia itu sebagus omongannya Gila Omongan ini gila banget kan Challenge gue banget Jadi gue bilang Bener juga ya Kalau gue merasa bagus Kenapa gue gak mau ikut Gue telepon lagi Linda Linda Gue ikut audisi Begitu audisi Audisinya Begitu audisi Ada 10 host Disitu Siapa aja tuh sebutkan Tidak usah disebut Tapi kita Seperti menunggu jadwal Dokter gigi Di ruang tamu Terus dipanggil satu-satu Pasien Pasien satu-satu kan Tibalah giliran ini gue Entah gimana ya Gue tuh giliran nomor 4 Begitu kok Itu Panggungnya udah panggung Who wants to be millionaire Cuman tanpa penonton Terus sama si produser ini You are Tantowi Yes I am seberang Show me that you are the best Gue ke panggung Terus gimana Kita kan udah kasih bahan Ya you bawain satu segmen Dari who wants to be millionaire Dasar cinta gue Terhadap acara itu Cinta banget gue Mereka cinta banget Gue sama acara itu Jadi gue tuh sangat Menyelami dan menjiwai Ketika gue bawain segmen itu Mereka bonggung Wow Dia bilang ya Pada waktu dia bilang Wow itu Gue udah tau Gue bakal kepilih Terus Gue tanya dia What's next Dia bilang Don't call We call Jam 4 Dia telepon gue Tanto You are the best You are in Wow Itu adalah Satu fase dalam hidup gue Yang sangat bersejarah ya Dimana gue harus ikut Sebuah audisi Hal yang paling gue jauhin Dalam karir gue Sebagai Seorang Penggiat Televisi Dia tauin Dia tauin